Berapa gaji yang kamu harapkan? Kadang-kadang kita bingung dalam menjawabnya Dan bisa jadi itu adalah sebuah pertanyaan jebakan Kalaupun kamu interview kerja Dan ditanya ingin gaji berapa Apa sih jawabannya tepat? Ada orang bilang bahwa Kalaupun kamu ditengah gaji Bilang adanya yang jujur tapi rasional Contohnya, pak saya ingin gaji 6 juta pak Kenapa? Karena disini biaya hidup tinggi Saya juga disini ngekos sendiri Perlu kirim kepada orang tua di kampung Saya juga perlu nabung dan sebagainya Oke, itu tidak salah jawabannya Selama, satu Kamu sudah punya pengalaman banyak Yang kedua adalah sesuai dengan Yang dibutuhkan perusahaan Yang ketiga adalah kamu punya banyak keahlian Yang memang tidak banyak dibeli ke orang lain Tetapi Jangan harap kamu diterima kerja oleh perusahaan tersebut Kalaupun kamu masih baru lulus Belum punya banyak pengalaman Belum punya banyak keahlian Ataupun keahliannya masih sama dengan yang lainnya Seperti itu Yang kedua Jangan sampai bilang bahwa Saya ingin gaji minimal UMR pak Ataupun minimal UMK pak Jangan bilang seperti itu Kenapa? Karena kalau nanti ditengah balik Terus kalau gak UMR gak mau dong Terus kamu jawab lagi Mau pak Nah kalau seperti itu Kamu juga labil jawabannya Tadi bilangnya mau minimal UMR Ataupun minimal UMK Sekarang ketika ditengah seperti itu Juga mau juga Itu juga gak bagus Artinya kamu tidak punya standar Dan yang ketiga Jangan sekali-kali kamu bilang Saya ingin gaji berapapun pak Sesuai standar perusahaan saja Itu pun juga gak bagus Kenapa? Berarti disitu kelihatan bahwa Kamu memang tidak punya standar Jawabannya yang bagus Ketika kamu ditanya Berapanya gaji yang kamu harapkan Jawabannya adalah Saya ingin mendapatkan gaji Sesuai dengan standar Perusahaan ini Ketika karyawan baru baru masuk Itu udah jelas Ataupun saya ingin gaji Sesuai dengan standar Karyawan baru Ketika masuk di perusahaan ini Itu udah jelas Hal pun seperti itu adalah Perusahaan tidak akan hanya lagi Nah tapi sebelumnya Juga kamu harus tahu Perusahaan ini Berapa gaji minimanya Sebelum interview kerja Kamu harus memastikan Bahwa kamu minima Harus tahu profil Dari perusahaan tersebut Jangan sampai Kamu melamar kerja di perusahaan itu Kamu tidak tahu Profil perusahaannya bagaimana Kisaran gajinya berapa Dan lain sebagainya Oke Semoga berupa atur kalian semuanya Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video-video berikutnya